SMK Muhammadiyah Imogiri memiliki acara unik dalam wisuda kelulusan siswanya, yaitu dengan mencuci kaki orang tua masing-masing. Selain untuk menghindari kegiatan negatif di jalanan, cara ini dilakukan agar para siswa berterima kasih pada orang tua mereka. Sebanyak 411 siswa SMK Muhammadiyah Imogiri Bantul, Yogyakarta ini mengikuti wisuda purna siswa tahun ajaran 2022-2023 yang digelar di aula sekolah setempat. Dalam acara ini, seluruh lulusan sekolah kompak mengenakan pakaian adat Jawa. Kepala SMK Muhammadiyah Imogiri menyatakan, para siswa yang telah lulus tersebut berasal dari 4 kompetensi keahlian seperti TKL, TSM, TKJ, dan Tata Busana. Diharapkan para lulusan akan mendapat kesuksesan baik di dunia kerja maupun pendidikan di perguruan tinggi. Dalam wisuda ini, para siswa melakukan prosesi sungkeman dan membasuh kaki kepada orang tua serta wali murid sebagai simbol atau bentuk penghormatan anak-anak kepada orang tua dan wali murid yang telah mendukung proses belajar mengajar selama 3 tahun. Modal yang telah kami berikan, pendidikan karakter, kemudian kompetensi keahlian, kemudian juga pengetahuan yang dinyam oleh anak-anak ini selama 3 tahun, harapannya anak dapat terserap ke dunia kerja. Dan bukti nyatanya, sebelum lulus, mereka banyak yang sudah berangkat ke dunia kerja. Dan dalam prosesi wisuda ini, kami mengisipkan acara, yaitu membasuh kaki orang tua atau wali siswa. Ini sebagai simbolisasi penghormatan anak-anak terhadap orang tua yang telah mendukung proses belajar mereka selama 3 tahun, baik materi ataupun doa dan dorongan murid. Sejumlah siswa mengaku senang telah lulus dari sekolah tersebut dan dapat mengikuti wisuda purna siswa. Para siswa menyatakan keinginan mereka untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Ini semang banget sih, karena sudah di 3 tahun di sini, walaupun 1 tahunnya karena corona, jadi nggak kerasa langsung kelas 2. Tapi pokoknya ini yang lulus dari sekolah sini senang banget sih. Rencana saya menanggungkan di UAD, Pak Kuntas Informatika. Rasanya senang sekali karena perjalanan saya selama 3 tahun ini sudah berkesan di sini. Karena segeri bawah lapang lagi ibu, dan ibu saya adalah kempala rumah tangga. Sementara itu untuk memeriahkan acara, dalam acara wisuda tersebut juga digelar sejumlah kesenian seperti tarian oleh para siswa. Pada tahun ajaran 2022-2023 ini, siswa SMK Muhammadiyah Imogiri lulus 100%. Selain itu, dengan kegiatan yang mewajibkan para lulusan mengenakan busana adat Jawa ini, diharapkan para siswa menghindari kegiatan yang bersifat hura-hura, maupun konvoy di jalan yang tidak bermanfaat. Dari Bantul, Trisna Purwoko, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!